Sudah? Baik, oke selamat sore teman-teman ya Terkait update perkembangan penanganan kasus Vina Tentu teman-teman sudah tahu bahwa Sejauh ini informasi yang berkembang terkait sudah adanya Gugatan ya permohonan praperadilan dari Kuasa hukum ataupun tersangka PS Nah perlu saya sampaikan pada teman-teman sekalian Bahwa sampai dengan siang hari ini, sore hari ini Polda Jabar belum menerima rilas panggilan Pemberitahuan, panggilan sidang dari pihak pengadilan Nah tentu ini masih berproses Namun perlu teman-teman juga ketahui Bapak Kapolda telah memerintahkan Ya untuk membentuk tim Tim dari bitkum bidang hukum Polda Jabarat Tim ini telah terbentuk dan tentunya untuk menghadapi Gugatan praperadilan dari Tersangka PS ataupun kuasa hukumnya Nah kalau terkait dengan pemeriksaan psikologi Kemarin dari pihak keluarga tersangka PS Itu sudah hadir, sudah datang ya Dari orang tua, dari bapak tersangka PS Saudara Rudy Sedangkan untuk ibunya Ibu tersangka PS ini Tidak hadir dan menolak Untuk dilakukan pemeriksaan secara Psikologi forensik Mungkin itu teman-teman yang perlu saya tambahkan Pak nantinya tim fakta itu seperti apa Pak? Tim apa? Tim fakta Apa itu tim fakta? Jadi siapa untuk menghadapi praperadilan Pak? Oh tim praperadilan Jadi tim praperadilan Ini dibentuk tentunya untuk menghadapi Gugatan permohonan praperadilan dari Tersangka PS Atau kuasa hukumnya Nah sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan Untuk membentuk tim tersebut Dan sudah dibentuk Tentu kami akan menghadapi Menyiapkan terkait gugatan Permohonan praperadilan yang dilakukan Tapi sampai saat ini Sampai siang hari tadi Kami dari Pola Jabar Belum menerima rilas panggilan dari pengadilan P21 atau pengiriman berkas nih Oke Jadi kalau terkait dengan pengiriman berkas Kemarin kan sudah saya sampaikan ya Bahwa penyidik akan berusaha secepatnya Pada rilis saya kemarin hari Senin Bersama Pak Dirrim Um Kita akan berusaha secepatnya Menyerahkan berkas perkara Dan menyampaikannya kepada Pihak Jaksa Penuntut Umum Pihak Kejaksaan Dalam hal ini kami berharap tentunya Berkas ini dapat cepat selesai Dapat kami berikan Kepada pihak Kejaksaan Untuk diteliti Kelengkapannya Begitu Jadi secepatnya kami upayakan Untuk dapat diserahkan ke Pihak Kejaksaan Begitu teman-teman Terkait dengan masa penahanan Pegi sepertinya apa nih Pak? Ya Jadi terkait dengan masa penahanan pun Kami sudah mengajukan Ya Ke Pihak Kejaksaan maupun pengadilan Kami sudah tembuskan juga Dan sejauh ini Sebagaimana yang teman-teman ketahui Ya Bahwa Kami masih melakukan penahanan Terhadap Tersangka PS Dan saat ini juga Masih berlangsung Ya Pemeriksaan Tambahan Terhadap Tersangka PS Nanti kita tunggu hasilnya Seperti apa Kita sama-sama mengikuti Dan mohon doanya Semoga Kasus ini dapat Cepat selesai Gitu saja mungkin Kita belum tahu Apakah ada Tim pencari fakta Ataupun yang dimaksud Tim dari Mabes Polri Kemarin Yang sudah saya sampaikan Ada tim Itwasum Ada Propam Ya Ada dari Bares Tim Polri Atau mungkin Yang dimaksud dengan Tim Kompolnas Ataupun Komnasam Karena minggu-minggu kemarin Tim tersebut Telah datang ke Pola Jawa Barat Pak ini Dari Pola Jawa Barat sendiri Ada rencana Mau memeriksa Ayah dari Eki Pak Seperti apa Ayah dari Eki Pak Ya Jadi sejauh ini Sudah dilakukan pemeriksaan Sudah dilakukan pemeriksaan Dan tim yang kemarin datang Khususnya Mengasistensi kami Juga Tentunya mengambil Keterangan dari Yang bersangkutan Ya Tentu kita tidak tahu Hasilnya seperti apa Nah nanti kita tunggu Seperti apa Hasil pemeriksaan Yang sudah dilakukan Baik oleh tim Pengawas internal Maupun tim pengawas eksternal Tunggu tunggu Satu 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 Oke Gimana Jadi terkait dengan Metode Pemeriksaan Psikologi Forensik Ya Yang sudah saya sampaikan Apakah Menggunakan Alat Seperti apa Menggunakan Metode Seperti apa Tentu itu menjadi Kewenangan dari Ahli Psikologi Forensik Nah kami tidak bisa Menyampaikan Karena terkaut Dengan keahlian Dari Ahli Psikologi Nah tentunya Hasil tim Ahli Psikologi Forensik Itu akan berguna Dan digunakan Pada saat proses Tidak hanya Dipenyitikan di kami Namun di penuntutan Dan terakhir Di persidangan Begitu Jadi kalau terkait Dengan hal-hal lain Ya Proses ini kan ada Agak panjang ya Di proses 2016 Ya Itu sudah Kita sama-sama ketahui Sudah inkrah Nah tentu Kalaupun ada Tindakan-tindakan lain Yang Unprocedural Ya Itu sudah dilakukan Pemeriksaan Oleh Tim-tim Tim yang sudah Datang mengunjungi kami Baik dari Pengawas internal Maupun pengawas eksternal Dari Kompolnas Dan Komnasam Hasilnya seperti apa Silahkan Rekan-rekan Bertanya kepada Tim yang telah melakukan Pendalaman Pemeriksaan Maupun Yang sampai dengan saat ini Masih mengawasi Proses penyidikan Yang sedang dilakukan Oleh Teman-teman penyidik Di Treskrim Umpolda Jabarat Oke Apakah hanya satu tersangka saja Atau ada tersangka lain Sejauh ini Kan kami Untuk saat ini Melakukan pemeriksaan Khususnya Terhadap Tersangka PS Tentu Berapa banyak pun Saksi yang kami Lakukan pemeriksaan Tentu berguna Untuk proses penyidikan Terkait dengan Tersangka PS Nah apakah Keseluruhannya itu Ada kaitan Tentu nanti akan dipilah Akan dianalisa Akan dilakukan Pemeriksaan ulang Ya Dari hasil Analisa Ya Yang dilakukan oleh Teman-teman penyidik Nantinya Mana yang akan Dimasukkan dalam Berkas perkara Dan akan diserahkan Kepada Jaksa Untuk dilakukan Penuntutan Begitu jawaban saya Oke Cukup ya Nanti kita Nanti kita sambung lagi Mungkin besok Atau lusa Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih